Pemirsa Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen terkejut menemukan sesama pejabat tinggi Uni Eropa mengambil satu-satunya kursi yang tersedia di sebelah Presiden Turki Taip Erdogan ketika keduanya mengunjungi Ankara di masa lalu. Tiga kursi disediakan ketika pemimpin Turki mengunjungi Brussels untuk melakukan pembicaraan dengan Kepala Komisi dan Dewan Eropa yang secara kolektif mewakili 27 negara anggota blok tersebut. Rekaman dari pertemuan mereka pada hari Selasa menunjukkan perempuan pertama yang menjadi Kepala Eksekutif UE satu-satunya perempuan dalam pembicaraan menunjuk dengan tidak percaya dan mengeluarkan desahan terkejut ketika Erdogan dan Presiden Dewan Eropa Charles Michael mengambil dua kursi panggung yang telah disiapkan dan menurunkannya ke sofa yang berdekatan. Juru bicara Badan Esekutif Uni Eropa, Erik Mammer mengatakan Presiden Komisi sangat terkejut. Mammer mengatakan von der Leyen memutuskan untuk menekankan substansi di atas bentuk dan dalam percakapan mengangkat hak-hak perempuan dan Konvensi Istanbul tentang kekerasan terhadap perempuan yang ditarik Turki bulan lalu. Mereka mengatakan Presiden Komisi sangat terkejutnya. Sebenarnya mengatakan Presidenonds tentu di atas bentuk dan per väl autism ability... atau kelihatan, ini pasti yang penduduk dari Unia Europea telah menunggu oleh mereka. Dia tidak kembali ke saya untuk mencoba menjaga kejujuan tentang kemungkinan yang dapat menunjukkan kepada mereka untuk memberikan satu jenis 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 jenis. Hubungan antara Brussel dan Ankara telah tegang sejak upaya kudeta pada tahun 2016 mendorong tindakan keras terhadap hak-hak sipil di Turki. Tetapi mereka sekarang sedang menguji pemulihan hubungan yang hati-hati. Dari Ankara, Turki, kontributor Nusantara TV melaporkan.